Oke, kita lanjutkan soal nomor 28 di sini katanya. Jika kuat medan listrik maksimum diketahui, EM maksimum sama dengan 300 N per coulomb, yang ditanya intensitas gelombang elektromagnetik, berarti yang ditanya adalah I. Nah oke, jadi hubungan antara I dan E itu adalah I sama dengan E kuat EM kuadrat per 2 kali mu 0 kali C. Oke, nah kotakin, jadi ini hubungan I dan E ya. Nah jadinya tinggal kita masukkan ke rumus 300 dikuadratkan per 2 kali mu 0 itu kan 3,14 dikali 10 pangkat min 7, tunggu, eh iya, mu 0 itu 4P, sorry, 4P kali 10 pangkat min 7 dikali 3 kali 10 pangkat 8, berarti jadinya ini kan 90 ribu dibagi dengan 2 kali 4 kali 3,14 kali 10 pangkat min 7 dikali 3 kali 10 pangkat 8, berarti 90 ribu dibagi dengan 2 kali 4 kali 3,14 kali dengan 3, berarti ini 75,36 kali 10 pangkat 1 atau ini 90 ribu dibagi dengan, dikali 10 berarti 75,36, oke. Nah sekarang kita bagi 90 ribu dibagi 75,36 itu adalah 119,43 ya, ini saturnya adalah Watt per meter pangkat 2, nah jadinya, selanjutnya disini, I sama dengan, ini kan Watt per meter pangkat 2, kalau kita jadikan ke kilowatt berarti itu dibagi dengan seribu kan, kalau dibagi seribu jadinya, 0,119 kW per meter pangkat 2, atau bisa dibulatkan 0,12 kW per meter pangkat 2, sehingga jawabannya adalah yang A.